Sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Batu dalam membayar pajak daerah, pemerintah Kota Batu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda kembali mengelar event kebiar taat pajak Kota Batu tahun 2023 di Geraha Pancasila, Balai Kota Amongtani, Kota Batu. Selain sebagai wujud kepedulian bahwa pencah Kota Batu kepada masyarakat yang tak adalah membayar pajak, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Turut hadir dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paywai, Kepala Bapenda Kota Batu, Jajaran Forkopimja, Kepala OPJ terkait, Pimpinan Bank Jatim Jabang Kota Batu, Lura dan Kepala Desa Sekota Batu, serta para undangan lainnya. Kepala Bapenda Kota Batu, Diyah Listina dalam sambutannya menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dari pejabatan asli daerah PAD Kota Batu, yakni 85,2 persen dari PAD. Sedangkan realisasi pajak daerah perjuli sudah mencapai 52,79 persen atau sebesar Rp112,8 miliar dari target Rp213,7 miliar. Tentunya ini bisa terwujud berkat komitmen jajaran pemerintah Kota Batu dan kepatuhan wajib pajak di Kota Batu. Selain itu juga tak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan Bapenda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lewat jemput bola ke desa maupun kelurahan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Ini kompetensinya hanya ada di BP Hotel, Bastung, dan Jukuran. Ini yang kita harapkan bisa men-support target pelajar dari Kota Batu. Kalau yang lain itu kan sudah rutinitas, tapi harapkan kita di tiga sektor ini yang bisa men-support. Kita punya target Rp213,7 miliar, realisasi sekarang Rp112,7 miliar, Rp112,7 miliar, kurang lebih sudah di atas Rp50,7 miliar, Rp52,7 miliar. Dalam kebiar taat pajak ini, pemerintah memberikan penghargaan kepada wajib pajak dengan penyetoran pajak tertinggi pada tahun 2022, baik dari sektor hiburan, restoran, hotel, hingga desa atau kelurahan penyumbang PAD tertinggi. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan puluhan doorprice dengan adiah utama tabungan umroh dan tiga unit sepeda motor. Selebihnya juga ada doorprice menarik seperti smartphone, kulkas, sepeda lipat, smart TV, hingga tabungan bang jatim yang langsung diundi pada event kebiar taat pajak tahun ini.